Pernikahan beda negara memang Memang tak semudah yang kita bayangkan. Faktornya, berbeda budaya dan bahasa menjadi salah satu kendala dalam hubungan berumah tangga. Namun, tak sedikit juga yang berhasil bertahan. Dan dari mereka pula lahir cerita-cerita lucu saat berusaha memahami budaya maupun bahasa pasangannya masing-masing. Seperti kisah empat bule cantik yang kepikat dengan pria Indonesia berikut ini, mereka juga mengalami momen lucu saat beradaptasi dengan budaya sang suaminya. Penasaran dengan cerita mereka? Simak ulasannya berikut ini. Bule Perancis Nikahi Pria Lombok Salah satu pasangan yang viral belakangan ini yakni Melissa dan Indra. Melissa merupakan warga negara Perancis dan Indra pria asal Lombok. Pasangan Melissa dan Indra viral setelah mas kawin pernikahan mereka terbilang unik, yakni seperangkat alat salat, jeret, serta cobek batu. Tak hanya itu, pertemuan keduanya juga menjadi sorotan. Dilansir dari kanal YouTube Indra Sasak, pasangan ini bercerita saat pertama kali keduanya bertemu saat Melissa tengah berlibur di Lombok. Di tahun 2017 yang lalu, Indra bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran dan Melissa merupakan tamu. Suatu ketika Melissa yang gemar memoto, meminta bantuan Indra untuk memfoto dirinya dan teman-temannya. Kemudian, Melissa akhirnya mengambil foto Indra. Melisa terlihat memakai tutup kepala dan sangat giat dalam belajar ilmu agama Islam. Bahkan dalam salah satu videonya, bule cantik asal Perancis Selatan ini membeli Al-Quran dengan terjemahan bahasa Perancis. Melissa memang mengaku belum paham bahasa Arab, namun ia tetap giat mempelajarinya secara perlahan lewat terjemahannya. Ada penjelasannya kalau ada kata-kata khusus, jadi saya bisa mengerti karena saya belum bisa bahasa Arab, ujar Melissa di kanal YouTube Indra Sasak. Melisa dan Indra juga sudah dikaruniai dua orang anak bernama Aitam dan Nailan. Mereka sepakat memakai bahasa Inggris di rumahnya, dan sang anak pun diketahui mampu menggunakan empat bahasa sekaligus, yaitu bahasa Perancis, Indonesia, Inggris, dan Sasak. Bule Jerman Nikahi Pria Yogyakarta Swance Helzer, bule cantik asal Jerman tak menyangka akan dipinang oleh pria Jawa bernama Rahmat Fenda Dwi Cahyono. Pasangan Fenda dan Swante diketahui bertemu saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Lucunya, keduanya dipertemukan di lapangan futsal. Iya, lucunya kita pertama kali ketemu itu di lapangan futsal, ujar Fenda dalam salah satu unggahan videonya. Hubungan romantis mereka mulai berjalan ketika Swante diajak temannya bergabung dalam klub futsal. Kemudian pada 2013, keduanya memutuskan untuk menikah, dan pernikahannya mereka pun digelar menggunakan adat Jawa yang kental. Hidup bersama selama tujuh tahun di Indonesia, Swante kini sudah terbiasa mengikuti adat istiadat masyarakat setempat. Swante bahkan sudah pandai berbahasa Jawa dan cara bicaranya kental dengan logat Jawa, hal itu membuatnya kerap menjadi sorotan publik. Fenda dan Swante pun sering membagikan momen keseharian mereka, seperti jalan-jalan, mengasuh anak, hingga memasak di dapur. Bule Inggris nikahi pria Padang Satu lagi pasangan yang menarik perhatian publik yakni Jennifer Broklehus, asal Inggris dan Bayu Kumbara pemuda asal Padang, Kisah cinta keduanya sempat viral di tahun 2015 yang lalu, lantaran sempat mencari sumbangan agar bisa segera menikah. Jennifer awalnya dikenal publik sebagai seorang selebgram yang kerap mengunggah aktivitas sehari-harinya melalui akun ad Jennifer Kumbara. Menikah dengan Bayu Kumbara, Jennifer diboyong ke Padang untuk mengembangkan bisnis travel. Mereka mengelola sebuah penginapan bernama Padang Homestay sejak 2016. Dan rumah tangga mereka semakin lengkap, dengan kehadiran putri sulung yang diberi nama Olivia Azahra Kumbara. Jennifer kerap mengunggah potret keluarga kecilnya di akun Instagram yang kini telah memiliki 78,8 ribu pengikut. Di salah satu unggahan, ia menceritakan awal pertemuannya dengan Bayu Kumbara. Rikis Beach House adalah tempat saya dan Ed Bayu Kumbara Pait pertama kali bertemu, dan setiap kami datang kemari serasa seperti pulang ke rumah. Sekarang, live senang di sini seperti kami, tulis Jennifer di Instagram. Bule Australia nikahi pemuda Jember Santos Mujisantoso sukses memikat hati bule asal Australia, pria 31 tahun dari kecamatan Tanggul Jember, Jawa Timur ini menikah dengan bule Australia, Christine Blanchoe. Melalui akun YouTube Wong Jowoneng Australia, Santos dan Christine yang kini tinggal di Adelaide, Australia Selatan, berbagi kisah awal mula mereka berkenalan. Santos ingat betul awal pertama kali dia bertemu Christine pada tahun 2015. Saat itu dia datang ke pesta ulang tahun temannya yang kebetulan juga teman Christine. Sejak itulah mulai timbul perasaan jatuh cinta di antara keduanya, tiga minggu berkenalan, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran. Dalam video tersebut, Christine mengungkapkan apa saja yang membuatnya bisa jatuh cinta kepada Santos. Setelah jadian selama enam bulan lamanya, Santos akhirnya memberanikan diri untuk meminang Christine. Waktu itu saya mau melamar dia, saya gugup banget, saya hampir kecelakaan di jalan, kenang Santos. Kita menikah tahun 2017 di Adelaide, Australia Selatan, secara hukum saja tidak secara adat atau agama, tambahnya. Santos dan Christine menggelar acara pernikahan di Australia, Santos membawa kedua orang tuanya dari Jember untuk menyaksikan pernikahannya itu. Acara pernikahan Wong Jowo dan Bule Australia itu juga dihadiri kerabat dekat Santos dari Bali dan Belanda. Dari pernikahan mereka, Santos dan Christine dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Javajin yang lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 di Adelaide. Nah itulah kisah mereka, empat bule cantik yang menikah dengan pria Indonesia. Terima kasih.